Kebebasan yang menghantui Jessica Wongso dan trauma yang tersisa. Jessica Wongso bebas. Setelah bertahun-tahun di penjara, dia akhirnya bisa menghirup udara bebas. Namun kebebasan ini bukanlah akhir dari penderitaannya. Setiap langkah yang dia ambil di luar penjara membawa serta bayangan masa lalunya. Tapi kebebasan ini seperti punya bayangan. Setiap langkah yang dia ambil, setiap napas yang dia hirup, selalu diiringi oleh kenangan pahit dari masa lalunya. Kasus kopi Sianida masih menghantuinya. Setiap kali dia melihat secangkir kopi, ingatan tentang kasus itu kembali menghantui pikirannya. Beban itu masih dia rasakan. Setiap hari, dia harus berjuang melawan rasa bersalah dan trauma yang terus menghantuinya. Pengacaranya, Otto Hasibuan, melihatnya sendiri. Dia menyaksikan bagaimana Jessica berusaha keras untuk mengatasi trauma yang mendalam ini. Trauma itu masih terlihat di matanya. Setiap kali dia menatap cermin, dia melihat bayangan dari masa lalunya yang kelam. Jessica yang kita lihat sekarang berbeda dengan perempuan yang penuh percaya diri di berita dulu. Dulu dia adalah sosok yang kuat dan penuh semangat. Sekarang, dia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dia berubah. Hancur. Semangatnya rapuh. Kasus itu menghancurkan dirinya. Seluruh dunia mengawasinya, menilainya. Setiap tatapan, setiap komentar, menambah beban yang harus dia pikul. Sekarang, dia sedang berusaha membangun kembali hidupnya, sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil yang dia ambil adalah upaya untuk menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk terus maju. Dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya, dia berharap bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati suatu hari nanti. Kenangan pahit yang menghantui. Hal-hal sederhana kini terasa sulit bagi Jessica. Menawarkan minuman yang dulunya biasa saja sekarang membuatnya takut. Terutama kopi, kata pengacaranya. Ironis sekali. Minuman yang membuatnya terkenal kini justru membuatnya ketakutan. Ada tamu yang datang ingin memberi dukungan. Tapi saat mereka minta minum, Jessica ragu. Tangannya gemetar. Kenangan itu masih terlalu pahit. Keramahan sederhana menjadi sesuatu yang menakutkan baginya. Trauma Jessica di mata sang pengacara. Otto Hasibuan melihatnya sendiri. Sebagai pengacara yang berpengalaman, dia telah menangani banyak kasus. Tetapi kasus Jessica Wongso meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Bagaimana Jessica ketakutan saat menawarkan minuman. Setiap gerakannya penuh dengan kecemasan. Seolah-olah dia tahu bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Dia mengerti. Dia tahu kasus itu meninggalkan luka yang dalam. Otto Hasibuan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang hukum. Tetapi juga tentang manusia yang terluka. Bukan hanya luka secara hukum. Tapi trauma yang mendalam. Setiap kali mereka berbicara, Otto bisa merasakan beban emosional yang Jessica bawa. Dia melihat ketakutan di mata Jessica. Bagaimana dia menghindari topik tertentu. Ketakutan itu nyata dan tak bisa disembunyikan. Kasus kopi Sianida bukan hanya berita utama baginya. Itu adalah pengalaman hidup. Mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan. Setiap kali berita itu muncul, Jessica kembali teringat pada saat-saat mengerikan itu. Otto bukan hanya pengacaranya, tapi juga saksi atas penderitaannya. Dia ada di sana, mendengarkan setiap cerita, setiap ketakutan, dan setiap air mata yang jatuh. Otto berusaha memberikan dukungan, bukan hanya sebagai pengacara, tetapi juga sebagai teman yang peduli. Menjalani pembebasan bersyarat dan memperjuangkan peninjauan kembali kasus. Pembebasan bersyarat artinya bebas, tapi juga ada aturannya. Jessica harus melapor secara teratur, mengikuti aturan. Itu harga kecil untuk kesempatan kedua, tapi perjuangannya belum berakhir. Dia bertekad untuk membersihkan namanya. Peninjauan kembali kasus adalah harapannya. Kesempatan untuk memeriksa kembali bukti-bukti, untuk menyampaikan kisahnya. Sistem hukum itu rumit, tapi dia siap menjalaninya. Dijpring a Miss Boy Sigh Tim yang berdedikasi untuk kasus Jessica Jessica tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tim pengacaranya selalu ada untuknya, mendukungnya dengan teguh. Mereka percaya Jessica tidak bersalah. Mereka melihat ada yang salah dengan kasus ini. Mereka adalah suaranya, pejuangnya di ruang sidang. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa dokumen, mencari ketidaksesuaian, mencari bukti apapun yang dapat membantu. Mereka adalah penyelamatnya, secerca harapan di tengah keraguan. Luka yang mendalam dari kasus yang menghebohkan. Dunia mungkin sudah melupakannya, tapi bagi Jessica, kasus itu selalu ada. Terlihat dari caranya yang ragu-ragu, caranya melihat sekeliling. Terlihat dari saat-saat tenang ketika ingatan itu kembali muncul. Trauma itu sangat dalam, selalu menghantuinya. Itu memengaruhi hubungannya, kemampuannya untuk percaya. Dunia melihat sebuah nama, sebuah kasus. Tapi di balik itu semua, seorang wanita berjuang untuk pulih. Harga yang harus dibayar dalam perjuangan hukum. Kisah Jessica mengingatkan kita bahwa di balik setiap berita utama, ada manusia. Pertempuran hukum terjadi di ruang sidang. Tetapi dampaknya jauh lebih luas. Pertempuran itu meninggalkan bekas luka, yang terlihat dan tidak terlihat. Sistem hukum seharusnya adil, tetapi juga bisa kejam. Sistem itu bisa menghancurkan seseorang. Kasus Jessica adalah bukti nyata dari harga yang harus dibayar dalam pertempuran hukum. Membuka kembali berkas kasus. Peninjauan kembali kasus mungkin sulit, tapi tetap ada peluang. Peluang untuk meluruskan, untuk mengungkap kebenaran. Jessica dan timnya percaya pada kekuatan fakta. Mereka percaya bahwa keadilan akan menang. Mereka siap berjuang, untuk menyajikan kasus mereka dengan detail. Mereka tahu peluangnya kecil, tapi mereka tidak akan menyerah. Mereka berjuang untuk masa depan Jessica, untuk haknya untuk hidup tanpa dibayangi keraguan. Kisah Jessica Wongso yang belum usai Kisah Jessica Wongso masih jauh dari selesai. Perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku yang menantang, namun dia tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Setiap langkah yang diambilnya adalah bukti dari keteguhan hatinya. Ini adalah kisah tentang ketahanan, tentang seorang wanita yang bertekad untuk merebut kembali hidupnya. Jessica menghadapi berbagai rintangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari dunia luar yang seringkali tidak adil. Kisah yang menunjukkan kompleksitas sistem hukum, kekuatan harapan, dan semangat manusia yang tak pernah padam. Di tengah ketidakpastian dan tekanan, Jessica tetap berpegang pada keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap. Dunia mungkin menghakimi, tapi Jessica fokus pada kebenaran. Dia memilih untuk tidak terpengaruh oleh opini publik yang seringkali tidak berdasar. Meditasi dan refleksi diri menjadi bagian penting dari perjalanannya. Dia berjuang untuk kebebasannya, untuk reputasinya, untuk hidupnya. Setiap hari adalah perjuangan baru, dan setiap keputusan yang diambilnya adalah langkah menuju kebebasan yang diidamkannya. Dan dalam perjuangannya, dia mengingatkan kita semua, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk didengar, kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Jessica Wongso adalah simbol dari ketahanan dan keberanian, menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.